Bismillahirrahmanirrahim kali ini kita akan pelatihan atau tutorial ya mengenai cara install WordPress di hosting menggunakan software hulus untuk akses tentu saja kita menggunakan cpanel ya ini cpanelnya mungkin di hosting lain tidak menggunakan cpanel tapi yang saya praktekan adalah menggunakan cpanel oke username dan password tentunya sudah didapatkan dari provider atau perusahaan hosting yang kita sewa ya langsung kita login ya ini tampilan tampilan apa namanya dashboard di cpanelnya disini ada beberapa general information lanjut saja karena kita akan install WordPressnya menggunakan software hulus ya disini ada software hulus apps installer dan disini ada script mengenai WordPress kita langsung klik saja jika teman-teman tidak ada apa namanya tidak seperti tab icon bisa langsung klik saja di software hulus biasanya ada biasanya ada di area sini software disini ada software hulus gitu biasa aja oke kita langsung ke WordPress ya ini kita di halaman software hulus dan WordPress langsung kita lakukan install now kita pilih versi yang terbaru 5.5.1 sebelumnya kita menggunakan HTTPS untuk teman-teman yang setting HTTPS mungkin ada tutorial lainnya ya yang bisa teman-teman ikutin in directory kita hapus saja karena nanti latihan WordPress prospectit.com garis miring nama directory nya apa nah install nya disitu tapi kalau dihapus itu kita akan mendapatkan kita akan install di domain utamanya dan ini domain utamanya adalah berbentuk subdomain karena saya buatkan cpanel itu sendiri di subdomain tersebut biar teman-teman bisa mengikutinya tapi untuk teman-teman untuk domain biasanya kan prospectit.com doang tidak ada subnya karena saya disanya di subdomain my name my blog sementara itu saja set description my wordpress blog selanjutnya admin username admin dan password oke kita bikin seperti ini kalian bisa login selanjutnya kita langsung install saja saya tidak memilih tidak memilih term langsung kita install saja oke kita cek lagi dari atas kita pilih versinya dan kita pilih tempat installnya dimana menggunakan domain utama atau subdomain atau menggunakan slash di bawah di belakangnya ya nama website sesuaikan deskripsi sesuaikan dengan tema teman-teman username dan password juga disesuaikan admin email sesuaikan dengan admin email yang teman-teman punya langsung kita install oke ini sudah terinstall kita langsung kita buka website nya kita klik saja disini nah ini untuk website nya kita sudah jadi dengan default term nya dan kita bisa ubah semua yang kita inginkan kita bisa pilih term nya dan lain-lain coba kita masuk ke web page admin oke kita tadi membuat user dan password nya adalah seperti ini remember me itu artinya jika kita masuk ke halaman website kita nanti langsung ke dashboard tidak perlu area login lagi saya lupa ini password nya apa ini sorry es kita masuk ke halaman dashboard dari wordpress kita dan disini ada beberapa menu dari post sampai ke yang lainnya itu cara install nya teman-teman bisa mengikuti tutorial lainnya cara install temp terus cara posting dan lain-lain teman-teman bisa lihat di video lainnya oke terima kasih selamat mencoba terima kasih Terima kasih.